lalu ini goodnight ocean juga storybook tapi ada faktanya tentang hewan-hewan cara hewan-hewan laut tidur gitu nah ini seru sih jadi ternyata ada hewan laut yang kalau tidur itu cuma merem sebelah mata doang ada yang tidur sambil berenang ada yang tidur sambil pegangan rumput laut gitu ada yang tidur berkelompok ada yang tidur sendirian ada yang tidur di dalam pasir ada yang tidur di bawah batu gitu seru deh ini bisa banget dijadiin cerita sebelum tidur dua buku ini lalu ini juga storybook open up please nah aku kasih lihat dalamnya ya nah tapi ini kertasnya agak tipis jadi sebaiknya memang untuk anak-anak yang fine motor skillnya udah bagus fine motor controlnya udah bagus gitu ya karena kalau anak-anak yang masih misalnya satu setengah tahun ke bawah masih terlalu brutal gitu gerakan tangannya gerakan jarinya nanti jadi jadinya gampang robek oke jadi aku selalu memulai ceritanya open up please aku selalu memulai ceritanya dengan berhitung bersama ibu punya enam kunci ayo kita hitung satu dua tiga empat lima enam lalu kita menyebutkan warnanya warnanya ada kuning merah biru pink hijau dan coklat nah nanti kita cari pintu yang warnanya sama dengan kunci ini ya gitu nah disini itu ada hewan yang harus kita selamatkan gitu kita bantu untuk buka pintunya ya kita cari kunci warna coklat lalu kita kesini empun akan pura-pura ambil kunci warna coklat dan pura-pura membuka ini ceklek ceklek dan waktu dia buka oh ada tikusnya nah ini tuh mungkin si penulisnya maksudnya adalah si tikus ini berbilang terima kasih gitu tapi karena aku menganut yang hewan tidak boleh bicara kalau di buku jadi aku membuat yang bilang terima kasih ini tuh ibu karena ibu minta tolong embun untuk membukakan pintu untuk tikus jadi pas embun mau membantu tikus ini ibu bilang terima kasih sudah membantu ibu membukakan pintu untuk tikus gitu lalu ini ada kelinci ini ada tupai ini ada apa ini burung ini ada katak ini ada landak nah ini juga buku ini bisa buat mengajarkan konsekuensi jadi kalau ada sebuah peraturan dan kamu langgar itu selalu ada konsekuensinya nah ini peraturannya adalah yang ini kandang yang ini tuh tidak boleh dibuka karena berbahaya tapi kalau anak tetap membukanya yang ternyata isinya adalah ular nanti ularnya jadi keluar dan memakan semua hewan-hewan sebelumnya dan kebetulan hewan-hewan sebelumnya itu adalah memang hewan makanan ular gitu dan akhirnya makan deh kalau tidak mengikuti peraturan jadi ada konsekuensinya gitu oke ini dari tahun lalu juga waktu itu embun sudah sudah bisa warna satu-satu warna gitu warna primer dan aku mau mengenalkan warna sekunder ini buku bagus banget clean dan warnanya pop up gitu colornya ada tiga warna dasar dan ini mengajarkan anak bahwa kalau warna dicampur kuning dicampur merah jadinya orange gitu merah dicampur biru jadinya ungu gitu nah ini serunya adalah selain seru untuk dibaca seru juga untuk dipraktekkan jadi aku akan menyediakan air dengan pewarna makanan di dalam tiga mangkok gitu terus disediakan satu gelas kosong dan dia bisa mencampur warna sesuka dia misalnya merah sama kuning jadi orange atau waktu ketiganya dicampur menjadi coklat gitu oke nah ini buku juga dari BBW tahun lalu my grandpa is amazing jadi waktu itu kakeknya embun yai baru saja meninggal dan aku menemukan buku ini nitip sama adikku ini kebetulan mukanya mirip banget sama yai terus pas beli buku ini dibaca cukup mengobati kekangenan embun sama yai karena kebetulan memang yang dideskripsikan dalam buku ini tuh yai banget gitu yang yai suka bikin jus kalau di rumah terus dia jago manjat-manjat pohon dan tempat-tempat yang tinggi dia suka merawat tanaman gitu dia suka nyetir mobil sendiri juga dia bisa memperbaiki mainan dia punya dia punya motor yang keren dan suka pura-pura jadi gofood buat buat iniin embun buat apa namanya ngerjain embun gitu dia juga suka bercanda suka melakukan hal silih ini kayak kemarin ini sempat membantu embun dalam menghadapi apa ya perpisahan gitu nah karena ini bagus banget dan aku lihat di belakang sini ada serinya tuh ada serinya jadi tahun ini aku mencari lagi dan baru ketemu yang mom dan grandma ini ceritanya juga sama sih kegiatan sehari-hari tentang grandma grandma itu di mata anak-anak kayak apa sih gitu lalu kalau ibu di mata anak-anak itu seperti apa itu gemes banget itu dari BBW tahun lalu kalau mungkin ada beberapa yang di tahun ini keluar lagi silahkan kalau cocok dengan interest dan tasa tumbuh kembang anaknya bisa dibeli terima kasih terima kasih terima kasih